Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bakal melibatkan Presiden ketujuh Jokowi Dodo dalam meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur, Kaltim. Pasalnya, Jokowi merupakan Presiden yang memulai pembangunan Ibu Kota Baru tersebut. Ya pasti, lah, pembangunan IKN melibatkan Jokowi, kan beliau juga dulu yang memulai, kata Prasetyo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2024. Prasetyo mengungkapkan, Jokowi akan dilibatkan untuk memberikan saran dan masukan. Sekaligus meminta petunjuk dan arahan agar pembangunan IKN sesuai dengan target yang ditetapkan. Pasti kita minta pendapat beliau, minta petunjuk beliau, minta arahan beliau, kan biasa itu, ucap Prasetyo. Sebelumnya diberitakan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengaku bakal berkomunikasi dengan Jokowi mengenai IKN, meski sejauh ini diskusi belum dilakukan. Diskusi itu menyangkut program-program terkait pembangunan IKN. Oh, iya, akan ada komunikasi. Khususnya dalam bidang, programmingnya, kan? Oh iya, tetap komunikasi intens, beliau tetap pemimpin kita, ucap Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024. Mantan Menteri PUPR ini menuturkan, Jokowi juga akan lebih sering berkunjung ke IKN, namun, tunjungan akan lebih dahulu melihat jadwal Jokowi. Ia sendiri mengaku baru berkomunikasi dengan Jokowi sekitar 2 hari lalu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!